Oke lho, sambung kembali lho, ini lho ya, tampilan kalau spek slabber belakang, pinjak RR lho, dipasang di CEP150 lho, kayak gini lho ya, slabbernya dipasangkan lho ya, nah kalau sambung ribet-ribet mau pasang gimana, bawa aja ke bengkel lho, karena disini ada penyetingan, yaitu bikin plat lho ya, kayak gini, tadi ini bawaan kita last ya, kayak gini ya, yang penting sambung ke bengkel aja gak mau ribet ya, ini plat nomor, kesannya disini simple lho ya, simple, elegan lho ya, ini slabber aslinya lho ya, kayak gini lho, dari belakang, tampilannya gak terlalu ribet, gak terlalu panjang lho ya, jadi mestinya ini bisa lebih rapi lho ya, bisa lebih rapi, lebih ke bawah, cuman waktunya mepet lho, gak cukup, jadi kita sesuaikan jadwalnya, besok lagi, tapi sekilas bagian besar jadinya seperti ini lho ya, tampilannya, dari samping, simple karena bentunya runcing ya, sesuai dengan stop lampnya, dari belakang juga runcing lho ya, oke lho, itu saja lho ya, mungkin ini bisa jadi bermanfaat, terima kasih sudah berkunjung di channel kami, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you mas